Tuhan menciptakan manusia dengan beragam keunikan masing-masing, ada yang berkulit putih, coklat, hitam, kuning langsat, dan ada juga yang bertubuh gemuk, kurus, tinggi, serta pendek. Tak hanya itu saja, Tuhan juga menganugerahkan manusia dengan ciri-cirinya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Di antara keunikan tersebut, Tuhan juga menciptakan manusia-manusia spesial yang sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya. Salah satunya adalah para manusia raksasa yang mempunyai tinggi melebihi orang normal. Berikut, On The Spot merangkumnya dalam fitipendek raksasa yang masih hidup sampai saat ini. Ulyana Semonova merupakan mantan pemain basket terkenal asal Rusia. Memiliki darah Rusia dan Latvia, Ulyana menjulang setinggi 2,15 meter. Ia menjadi salah satu pemain basket terkenal di era 1970 hingga 1980-an. Bermain di klub T-T-T-Riga, Ulyana berhasil memenangkan banyak kejuaraan. Ia juga berhasil menyumbang medali emas Olimpiade untuk Uni Soviet. Karena tubuhnya yang besar dan tinggi, yang menggunakan ukuran pria dan merupakan wanita berkaki lebar di dunia. Zainab Bibi memiliki tinggi 218 cm. Saat ini tinggal di Inggris karena merasa kehidupannya terganggu di kampung halamannya Pakistan. Ia mencari suaka di Inggris dan akhirnya menetap di sana. Dengan perawakan yang dibiliknya tersebut, ia menjadi tidak percaya diri dan seringkali dibully oleh lingkungan sekitar ia tinggal. Dengan kondisi tersebut, ia kemudian pindah ke Inggris karena merasa nyaman berada di antara para wanita yang setidaknya memiliki tinggi 170 cm ke atas. Di Pakistan, ia seringkali dilempari batu dan dibully. Gulam Sabir memiliki tinggi 2,55 meter. Pria asal Pakistan ini pun pernah mehebohkan tanah suci dengan melakukan ibadah haji. Yang naik haji tahun 2012. Jemaah haji lain yang melihat langsung mendatanginya dan berbondong-bondong minta untuk foto bersama. Alhasil, aparat berusaha untuk menjaga kerumunan tersebut supaya tidak mengganggu ibadah haji. Gulam Sabir diketahui merupakan haji tertinggi di dunia. Sunfang, wanita asal China saat ini dianggap sebagai wanita tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 233 cm. Beratnya 200 kg dan kakinya berukuran 78 ukuran Uni Eropa atau 26 ukuran Inggris. Ia kadang salah dikenal sebagai Yorge Fenn, wanita tertinggi di China lainnya yang sudah meninggal November 2012 lalu. Keduanya memang memiliki wajah dan perawarkannya mirip. Tinggi Brock Brown, remaja berusia 19 tahun asal Michigan, Amerika Serikat ini, sudah mencapai 7 kaki 8 inci atau sekitar 2,3 meter. Sampai kini, ia masih mengalami pertumbuhan sekitar 6 inci atau 15 cm per tahun. Sang ibu mengatakan, anaknya bahkan sudah memiliki tinggi hampir 160 cm ketika masih duduk di taman kanak-kanak. Wow! Ihor Fankovinsky baru berusia 7 tahun ketika keluarganya pindah ke Rochester, Minnesota, Amerika Serikat. Awalnya ia memiliki berat lahir yang normal. Namun ketika berusia 6 bulan, ia berukuran seperti anak 1 tahun. Dan ketika berusia 1 tahun, seperti anak 3 tahun. Hal ini karena Ihor memiliki tumor yang mendekat rejak hipofisis, melepaskan jumlah hormon pertumbuhan yang berlebihan ke dalam tubuhnya. Alasan yang pindah ke Amerika adalah untuk mencari pengobatan. Ihor diketahui memiliki tinggi 234,5 cm. Rekor manusia tertinggi yang berusia paling muda hampir pecah. Jika catatan buku rekor dunia benar, maka gelar itu akan jatuh pada remaja berusia 13 tahun asal Washington, Amerika Serikat, bernama Brandon Adams, yang memiliki tinggi badan 2,2 meter. Lahir pada tanggal 27 Oktober 1968, Raduane Sharbit adalah orang Tunisia yang diakui sebagai manusia tertinggi yang hidup. Dan tercatat di Guinness Book of World Records sampai dengan 15 Januari 2005. Memiliki tinggi lebih dari 213 cm, Sun Mikping tampak tinggi menjulang di antara orang lain. Sementara yang memiliki istri bernama Su Yang, memiliki tinggi sekitar 183 cm. Mereka didapuk sebagai pasangan tertinggi di Tiongkok. Nasir Somro merupakan pria asal Pakistan yang memiliki tinggi 236 cm. Ia adalah seorang jurnalis berumur 52 tahun. Ia juga diketahui sebagai pria tertinggi kedua di Pakistan. Yang Juncai secara resmi dikukuhkan sebagai pria Cina tertinggi. Ia berdiri 6 cm lebih tinggi dari Bao Sichun, pria yang menggantikan Raduane Sharbit sebagai manusia tertinggi di dunia. Morteza Merzat dikenal sebagai salah satu orang tertinggi di Iran saat ini. Tinggi badannya adalah sekitar 2,47 meter. Ibrahim Takiullah, seorang warga negara Maroko, dikenal sebagai salah satu orang tertinggi di dunia. Ia memegang rekor sebagai pemilik kakek terbesar di dunia, yaitu sepanjang 39,7 cm. Tingginya adalah 2,47 meter. Sultan Kosen adalah orang paling tinggi yang masih hidup menurut Guinness Book of World Records. Tinggi badannya sekitar 2,53 meter. Pemirsa itulah raksasa-raksasa yang masih hidup sampai saat ini, Kertian Spot. Perhatikan foto berikut. Terdapat 6 orang wanita cantik dalam foto ini. Namun, sadarkah Anda ada satu wanita yang tidak memiliki sepasang kaki? Apakah ini hanya ilusi mata belakang? Atau ada unsur mistis di dalamnya? Temukan jawaban.